Halo teman-teman TCL, apa kabar? Selamat datang di channel TCL Indonesia. Brand dengan penjualan TV nomor 2 di dunia. TV Android memiliki fitur Bluetooth. Fungsinya apa sih? Nah, fungsinya ini bukan untuk mengirimkan atau menerima file, melainkan untuk menghubungkan dengan perangkat audio Bluetooth, seperti Bluetooth headset dan Bluetooth speaker. Alasannya yang pertama adalah apabila kalian memiliki tambahan home theater Bluetooth speaker di rumah dan ingin menghubungkan tanpa kabel, maka akan lebih simpel. Alasan yang kedua adalah ketika kalian ingin menikmati TV sendirian di rumah dengan suara yang keras tanpa mengganggu orang rumah ataupun tetangga. Ini pas banget kalau kalian gunakan Bluetooth headset. Di tangan saya ini ada contoh Bluetooth headset merek JBL. Cara gunainya gimana sih? Pertama-tama di TV kalian masuk ke pengaturan. Lalu pilih remote dan aksesori. Selanjutnya kalian pilih tambahkan aksesori. Nyalakan tombol on di headset dan tekan yang lama hingga lampu biru berkedip-kedip. Sampai muncul nama Bluetooth headset kalian, lalu klik OK di remote dan sambingkan. Sampai terlihat keterangan tersambung di TV. Maka suara TV akan berpindah dan terdengar hanya di Bluetooth headset. Ada banyak hal yang bisa kalian nikmati dengan Bluetooth headset ataupun speaker headset. Di antaranya adalah yang pertama, mendengarkan musik di Spotify. Instal terlebih dahulu aplikasi Spotify di TV. TCL. Dari layar utama, pilih aplikasi di sebelah kiri atas. Lalu pilih dapatkan aplikasi. Dan cari Spotify. Kemudian pilih install. Tunggu sampai selesai. Setelah itu buka aplikasi Spotify. Pilih masuk atau daftar gratis. Jika kalian sudah punya akun Spotify di handphone, maka akan lebih mudah. Ada pilihan masuk dengan aplikasi Spotify ataupun masuk dengan kata sandi. Kalau saya sih pilih masuk dengan aplikasi Spotify karena lebih mudah. Dan karena saya sudah masuk akun Spotify di handphone. Lalu klik Pair yang muncul di handphone. Selanjutnya kalian bisa nikmati musik dari TV sendirian dengan Bluetooth headset. Meskipun ke layar utama ataupun mode screensaver di TV, kalian tetap bisa dengerin musik. Wah, sih banget kan? Yang kedua, menonton video di YouTube. Kalian bisa menonton podcast, menonton video konser musik, menonton highlight pertandingan olahraga, dan berbagai konten hiburan lainnya di YouTube dengan Bluetooth headset ataupun home theater Bluetooth speaker. Yang ketiga, menonton acara TV dan film. Kalian bisa menonton berbagai tayangan TV lokal dan juga film menarik dari aplikasi Netflix, video, ataupun Disney Hotstar menggunakan Bluetooth headset ataupun home theater Bluetooth speaker. Nah, makin asik kan punya TV Android TCL? Kalau mau pakai home theater Bluetooth speaker, bisa. Ataupun pakai Bluetooth headset supaya nggak ganggu orang rumah, ataupun tetangga juga bisa banget. Emang TV TCL semakin canggih dan nggak ada duanya deh. Semakin mudah dan praktis aja kalau pakai TV TCL. Udah, nggak usah ragu lagi beli TV TCL. Banyak banget manfaat yang bisa kamu dapetin, Sombat TCL. Kita akan bahas kelebihan-kelebihan TV TCL yang lainnya di video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like video ini, komen, dan share ke sosial media kamu. Subscribe juga channel TCL Indonesia ini, dan nyalakan loncengnya ya, supaya kamu nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari TCL. Follow juga akun-akun sosial media TCL Indonesia, seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Selalu jaga kesehatan kalian, tetap semangat, dan sampai jumpa.